selamat menikmati Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa Indonesia Banten merupakan provinsi paling barat Pulau Jawa Banten sendiri pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat Kemudian, provinsi ini menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000 Dengan keputusan Undang-Undang No. 23 tahun 2000 Luas Banten mencapai 9.663 km persegi dan beribu kota serang Populusinya mencapai 13,16 juta jiwa pada tahun 2020 Berbicara Banten selain terkenal dengan sejarah kesultanannya Akan tersirat dalam pikiran kita dengan sebutan daerah jawara dan ulama Dimana di dalam masyarakat Banten juga sangat kental dengan tradisi dan budayanya Tradisi budaya di setiap daerah selalu memiliki daya tarik tersendiri Begitu pula di Banten Seperti debus, ngeriung, ropok, hingga kegiatan jarah ke makam-makam para raja Ataupun ulama-ulama penyebar ajaran Islam di wilayah ini Banten sendiri merupakan daerah yang terkenal dengan wisata religinya Banyak penjarah datang dari berbagai wilayah di Indonesia Untuk berjarah kepada para raja dan ulama di Banten Tepatnya di samping Masjid Agung Banten yang merupakan makam dari Sultan Maulana Hasanuddin Sebagai raja pertama ke Sultan Banten dan keluarganya Tidak hanya di kawasan Banten Lama Wisata jarah di Banten juga berada di Gunung Santri Wajonegara yang merupakan makam dari Sheikh Muhammad Soleh Lalu di desa Caringin yang terdapat makam Sheikh Muhammad Asnawi Dan makam Sheikh Mansur yang berlokasi di Cikadun Serta masih banyak lagi wisata-wisata jarah yang ada di Banten ini Jarah sendiri merupakan salah satu praktek ke sebagian besar umat beragama yang memiliki makna moral yang penting Jarah dilakukan ke suatu tempat yang suci dan penting bagi keyakinan dan iman yang bersangkutan Tujuannya adalah untuk mengingat kembali manusia akan kematian, meneguhkan iman, atau menyusikan diri Di Banten jarah bukan hanya sekedar itu tetapi menjadi rutinitas dan dianggap mempunyai nilai spiritual yang tinggi Untuk mendoakan, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta dan meminta karomah serta keberkahan dari makam yang dikunjunginya Jarah di Banten sudah menjadi budaya dan rutin dilakukan oleh masyarakatnya Terutama pada saat-saat tertentu diantaranya menjelang Ramadan yang sering disebut bunggahan Ketika hari Raidul Fitri, hari Raidul Adha, bulan Maulud, bulan Rajab, dan setiap hari Jumat pada setiap bulannya Budaya jarah sudah mendarah daging di masyarakat Banten sehingga menjadi ritual wajib yang harus dilakukan pada saat-saat tertentu Terima kasih Sub indo by broth3rmax